Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di malam hari ini Kita bisa kembali berjumpa dalam kajian syarah bersama kitab Al-Rahikul Maktum Karangan Syekh Sofiyar Rahman Al-Mubarak Hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah Itu menandakan era baru Kehidupan yang sangat berbeda 180 derajat Dengan kehidupan beliau di Madinah Namun ketika tiba di Madinah ini Rasulullah menunjukkan sifat dan langkah-langkah yang strategis Dan itu merupakan pelajaran penting bagi kita Ketika kita hidup di lingkungan baru Situasi yang baru sudah memiliki persiapan-persiapan Apa yang harus dilakukan Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah ini Beliau melakukan hal-hal yang penting Seperti apa mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin Dengan kaum muslimin ansar Muhajirin dan ansar lu persaudarakan Kenapa lu persaudarakan Karena orang-orang ansar sebagai tuan rumah itu aset penting Dan muhajirin ini pindah ke Madinah Rata-rata mereka tidak membuah harta Tidak ada orang yang bisa membantu mereka Maka dipersaudarakan Untuk meringankan kehidupan kaum muhajirin Dan kaum muhajirin pun sadar Bantuan yang diberikan orang ansar ini Adalah bantuan memang Ingin kebaikan kepada saudaranya Jadi muhajirin itu Tidak mengambil manfaat Sebesar-besarnya bantuan orang ansar Tidak mereka memiliki kepercayaan diri Memiliki rasa tanggung jawab Rasa pandiri Jadi kadang-kadang yang Tempul ada yang mengkosi Santai aja Tidak bergawi Nah bukan seperti itu Tapi Om muhajirin tidak memanfaatkan momen tersebut Untuk berlelihat Tetapi Bantuan itu Bantuan dari ansar itu sangat berarti Selain itu juga Rasulullah membangun masjid Yang pertama di Kuba Lalu beliau membangun masjid lagi di Madinah Nah Lalu langkah ketiga beliau adalah Melakukan perjanjian Piagam Madinah Muha Hadad Madinah Dengan orang-orang Muslim sendiri Jadi Bayatnya itu Atau piagamnya itu Isinya Perjanjian bersama Komuhajirin dan ansar Itu yang nomor satu Agar mereka tahu Hal-hal apa yang harus dijaga bersama Jadi Entah kita di Komplek Hanyar Di daerah baru Kesepakatan bersama ini memang harus dilakukan Supaya ada 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 hal yang wajib dilakukan Ada hal yang ini Jangan dilakukan Ada yang Ini bersama-sama harus kita jaga Ada itu Hitam jat seputihnya lah istilahnya Nah termasuk Termasuk Langkah penting ke Nabi adalah Muha Hadad Tuhan Ma'al Yahud Perjanjian bersama Yahudu Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu Ada pernah sudah kita lewatkan Bagaimana orang-orang Yahudi itu Sangat menguasai Kota Madinah Dalam hal apa Ekonomi Politik apakah mereka menguasai Memang secara kelihatan itu Mereka Apa nih Politiknya itu Tidak seperti Quraish Di Mekah Tetapi Sedikit banyak Kekuatan ekonomi mereka ini Merembet Ke Kekuatan politik Karena mereka itu Memberikan Apa ya Eh Setoran lah Kepada pemimpin-pemimpin Arab Di Di saat itu Jadi Membuat mereka itu Memiliki posisi penting Di Madinah Maupun sekitarnya Ini membuat Yahudi ini Kuat Nah Dan Rasulullah Menghadapi Realitas di Madinah ini Tentu Dengan penuh pertimbangan Nah salah satu pertimbangannya adalah Mu'ahadatun Malaikum Jadi Pada dasarnya Yahudi ini Diperangikan Nanti di Nanti kita bahas nanti di Perlaman berikutnya Yahudi ini semuanya Terusir dari Madinah Nah Karena apa Karena mereka Yahudi Bukan Tapi karena mereka melanggar Perjanjian Jadi Rasulullah Sampai ke Madinah Itu tidak Memerangi Yahudi Jadi Kayak Masih kosong-kosong lah itu Masih kayak kertas putih Masih Ya Sama manusia nih Belum ada apa-apanya Nah Walaupun Walaupun Yahudi ini Sebenarnya Ketika Rasulullah Datang Mereka sudah Menyimpan rasa Permusuhan Sudah menyimpan Rasa ketidaksukaan Kebencian Kepada Rasulullah S.A.W Kenapa mereka benci? Karena Rasulullah Nabi Muhammad Ini bukan dari Kalangan mereka Bukan Bani Israel Yang Yahudi ini Sebenarnya Menunggu-nunggu Kedatangan Nabi yang terakhir Memang Memang Merindukan Sosok Nabi yang terakhir Ternyata Ketika muncul Diluar Espektasi mereka Espektasi mereka Kan Nanti akan Nabi yang terakhir Muncul Mereka akan bergabung Dan semakin Menguasai Madinah Waktu itu Bisa dikatakan Menguasai umat manusia Tetapi Harapan mereka ini Ya tinggal Kenangan saja Karena apa? Karena ternyata Nabi-nya Bukan kelompok mereka Sebenarnya itu tidak masalah Ketika Nabi-nya bukan Kelompok mereka Ya tidak masalah Asal diikuti Tapi ternyata Bukan golongan mereka ini Membuat mereka Tutup mata Terhadap Hidayah Terhadap Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Makanya Waktu itu Ada salah seorang Pemuka agama Yahudi Karena Abdullah bin Salam Si Din ini Sudah membaca kan Biografi Nabi yang terakhir Ini kiri-kirinya Nah waktu Nabi sampai ke Kuba Abdullah bin Salam ini Kesana Mendatangi Melihat Nah Orangnya cerdas Abdullah bin Salam ini Wah ini Dari sosoknya Gestur tubuh itu Ini bukan Menunjukkan Seorang mendusta Benar Tak lama kemudian Baryo masuk Masuk Islam Masuk Islam itu memang Ya Karena beliau Pemuka agama Yahudi Tahu kitab Yahudi Tahu Taur Akan ada Nabi yang terakhir Sifatnya ini Dan benar Cocok Maka beliau Dengan ketulusan hati Kejernihan hati Kerasionalan otak Masuk Islam Tapi Abdullah bin Salam Sudah muanti-wanti Nabi Nabi Tolong Jangan beritahu Orang Yahudi Tentang Islamanku Nah Tian Engkau Silahkan Tanya Yahudi Bagaimana Posisiku Di Mereka Dan Setelah itu Kita akan melihat Bagaimana Oh iya Lalu kan Nabi kan bertemu Orang-orang Yahudi Bagaimana Menurut kalian Abdullah bin Salam Wah itu Pemuka kami Tetuha kami Eh Dan tetuha Ya anulah Pemimpin kami Orang mulia kami Lalu kata Nabi Misalnya nih Seandainya Misalnya umpamanya Dia Masuk Islam Bagaimana Wah Kalau dia masuk Islam Dia akan menjadi Orang terburuk Diantara kami Dia hina Ah tapi Tidak mungkin tuh Wah Tidak mungkin Nah lalu Lalu Abdullah bin Salam Muncul Syahdat Asyadu oleh Allah Asyadu oleh Rasulullah Nah orang-orang Yahudi Ini kaget Langsung memberikan Statemen yang Bertolak belakang Dengan Statemen mereka yang pertama Wah Abdullah bin Salam Ini pendusta Membohong Dia orang yang Hina Orang yang jelek Nah ini Jadi Nabi sudah dapat Gambaran nih Wah Yahudi ini Sulit nih Jadi kalaunya Hari ini Yahudi Berlaku Apa nih Aneh tuh Kayak Menjilat Beludah sendiri Itu Itu ya dari Zaman Nabi Bahkan sebelum itu Sudah seperti itu Kayak apa Nabi Musa Nabi Musa Membawai Yuk kita jihad Yuk Saudan orang-orang Israel Idhab Antawarab Buka Innah Huna Kauidun Pian aja Nabi Musa Tulak Lawan Tuhan Pian Kami sini aja Santai Menyanti Nabi Nah Makanya Ketika di awal Nabi sudah Memberikan Ketegasan Mu'ah Datun Mali Yahud Nah Jadi ini Tetap Nabi berlakukan Jadi Nabi Posisinya itu Menganggap Yahudi ini Karena memang kan Belum melakukan Apa-apa Jadi Ini sama nih Posisinya Perjanjiannya Yang pertama Inna Yahuda Bani Ya'uf Ummah Mal mu'minin Liyaudinuhum Walil muslimin Adinuhum Mawalihim Mawalihim Wa amfusuhum Wa kedalikali Gairi Bani Ya'uf Minal Yahud Jadi Kata Nabi Orang Yahudi Bani Ya'uf Maunya Yahudi Seluruhan di Madinah Itu dengan Komuslimin Satu umat Satu kesatuan Satu bangsa Tapi Yahudi Memiliki Agama sendiri Yahudi agama mereka Komuslimin agama mereka Artinya Tidak mencampuri Agama masing-masing Kita sama-sama Pas benar Raya Indonesia Minika Tunggal Ika Kita bersatu Agama masing-masing Harta masing-masing Kursi sendiri masing-masing Sudah Itu yang pertama Ini Memang poin Satu ini sederhana Tapi Di saat itu Kesetaraan itu Memiliki nilai yang luar biasa Di tengah Orang-orang Poh itu yang Sangat kuat Taasuknya Sangat kuat Fanatisme Kesukuhannya Perjanjian ini Luar biasa Sebelumnya ini kan Perjanjian Muhajirin dengan Ansar Mereka bersatu Bukan atas Kobilah Mereka bersatu Bukan karena Memiliki Apa namanya nih Halif Halif itu Kualisi Bukan Tapi memang Karena keimanan Al-iman Ini beda Lalu yang kedua Masing-masing mereka itu Mencari uang Untuk mereka sendiri Jadi tidak Yahudi menjamin Tidak menjamin Orang muslim Muslim Jadi masing-masing Mencari Hartanya masing-masing Pekerja masing-masing Lalu yang ketiga Adalah Mereka Harus tolong Menolong Kalau Salah satu pihak Diserang Kan kaum muslimin Yahudi Perjanjian ini Antara kaum muslimin Dengan Yahudi Kalau Yahudi Diserang Kaum muslimin Membantu Sama-sama Bantu Dan mereka Saling menesati Nah ini Poin penting nih Jadi kata nabi Orang muslim Dengan orang Yahudi Harus saling Mengingatkan Harus saling Memberitahukan Tentang kebaikan Jangan Jangan Membisikkan Kejahatan-kejahatan Tapi Belum Dalam kebaikan Ini untuk menjaga Kenyamanan Kota Madinah Karena standarnya Yang namanya Kebaikan itu Memiliki nilai Universal Semua orang itu tahu Misalnya jujur Nah itu semuanya Saling membantu Nah itu semuanya Lalu Lalu apalagi Nah Wa inna ulam ya'sam Ru'un Bi'halifi Jadi kalaunya Ada Koalisinya Atau Pihak lain Yang jadi Kerjasamanya Melakukan dosa Maka yang bekerjasama Itu Tidak Terikat dosanya Jadi misalnya A dengan B Ini melakukan Kerjasama Ada MOU Hubungan bilateral Ketika B Melakukan suatu Kesalahan Ya A itu Tidak Kecipratan dosanya Rumusnya seperti itu Nah Wa inna nasra Lilmadulum Membantu Jadi perjanjiannya itu Membantu Orang yang Dizolimi Ini kesepakatan Membantu orang Dizolimi Artinya Tidak ada Yang Dizolimi Di kota Madinah Bahasa lainnya Wajib Semuanya Menolong Kalau terjadi Kezaliman Nah itu bahasanya Yang ketujuh Wa innal yahudah Yufiqum al-muminin Madamu muharibin Jadi Ini membantu Selama Kaumumin Misalnya diserang Yahudi seperti itu juga Wa inna yasrib Haramun Jawfahali Ajlihadisuh Suhaifah Jadi yasrib Yasrib Itu kan Nama Nama Sebelum Madinah Jadi Yasrib ini jadi Kota haram Haram itu artinya Dihormati Dimuliakan Dijaga Dua tanah haram Mekah dan Madinah Kenapa Maksud haram disini Ya maksud haram disini Bukan haram yang Lawan dari wajib Tapi haram disini Maksudnya mulia Harus dijaga Nah Yang sembilan Kalau diantara Orang-orang yang melakukan Perjanjian ini Sederhananya Kaum muslimin Dan orang yahudi Terjadi Perselisihan Nabi di awal Sudah memberitahu Bagaimana Nabi Meletakkan posisi Beliau itu Negosiasinya Nabi ini Kata Nabi Bila terjadi Perselisihan Antara kaum muslimin Dengan yahudi Maka Merujuk Atau Konsultasinya Kepada siapa Kepada Allah Dan Rasulnya Nah itu Sudah Nabi Merumusakan Dari awal Bukan kesempatan bersama Bukan Yang tadi poinnya Kesempatan bersama Tapi ketika Ada satu masalah Perselisihan Dan Itu tidak bisa Dipecahkan Dengan mudah Maka Sumber Rujukan Terakhirnya adalah Allah dan Rasulullah Bahasa lainnya apa Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan Yahdis Nabi Di poin ke-10 ini Menyebutkan Secara khusus Nama Dan ini yang Dilanggar Oleh Bani Quraidho Apa itu Tidak boleh ada Persekongolan Kerjasama Dengan Orang-orang Quraish Di Mekah Yang tidak juga Membentuk mereka Nah Inilah Salah satu poin Yang Membuat Bani Quraidho Tersingkir Dari kota Madinah Karena apa Kesalahan mereka sendiri Melanggar Perjanjian Ini misalnya Hari ini Israel itu Langgar Langgar Itu Dasar Bari Tinggal Bisa-bisa Kita Men siasatinya Memang Seperti itu Nah Jadi Keselamatan Kota Yathrib Itu Di nomor Satukan Lalu Yang Terakhir Ke 12 Terakhir Perjanjian Ini Rasulullah Lakukan Kepada Orang-orang Yahudi Ini Buat Jaga-jaga Dan Kesepakatan Bersama Ini Bisa Menjadi Poin Penting Ketika Ada Yang Melanggar Harus Diapakan Makanya Sebenarnya Perjanjian Hitam Putih Itu Penting Benar Ayat Tentang Hutang Tentang Hutang Itu Paling Panjang Di Dalam Al-Quran Faktubuh Itu Fihil Amar Cuma Para Ulama Merumus Itu Kedua Wajib Menurut Hutang Hukumnya Berdasarkan Tadi Karena Ada Korin Korin Lain Yang Membuat Kedua Wajib Tapi Walaupun Hukumnya Kedua Wajib Rumitnya Permasalahan Hutang Ini Akan Memaksa Kita Untuk Mencatat Hutang Agar Apa Jadi Perselesihan Perjanjian Ini Apa Nabi Lakukan Bersama Orang Yahudi Ini Untuk Memastikan Semuanya Berjalan Lancar Kalau Tidak Ada Ini Strategi Nabi Yang Luar Biasa Lalu Dengan Selesainya Kesepakatan Dengan Orang Yahudi Yang Itu Bukan Bagian Daripada Komuslimin Jadi Sebenarnya Madinah Ini Kan Terbagi Tiga Ada Pernah Kita Bahas Orang Muslim Yang Terdiri Dari Mahajir Nansor Lalu Yang Kedua Orang Yahudi Yang Ketiga Orang Madinah Yang Masih Agamanya Menyumbah Berhalalah Masih kafir Musyrik Jadi Ada Tiga Kelompok Ada Kelompok Nah Di Antara Tiga Ini Kelompok Masih Musyrik Atau Kapir Ini Yang Jumlahnya Sedikit Nah Itu Bisa Include Dengan Orang Munafik Jadi Munafik Itu Sebenarnya Mereka Tidak Beriman Yang Diceritakan Di zaman Nabi Yang Pimpinannya Itu Aslinya Memang Tidak Beriman Hati Mereka Itu Tidak Beriman Sama Sekali Namun Secara Tampilan Secara Tingkah Laku Mereka Ingin Dianggap Seperti Muslim Lainnya Sampai Ada Ada Rumus Dari Dosen Ulun Mungkin Pernah Junon Sampaikan Orang Munafik Musuh Dalam Selimut Musuh Dalam Selimut Umat Islam Itu Bisa Lahir Bisa Ada Saat Umat Islam Sedang Di Masa Jaya Terus Kalau Kita Lihat Perjalanan Dakwah Nabi Di Madinah Itu Kalau musim Lagi Berjaya Maka Timbulah Orang Munafik Saat Di Mekah Orang Munafik Tidak Ada Kenapa Rugi Benar Jadi Munafik Pura-pura Islam Tapi Disiksanya Nah Dan Di Madinah Ini Abdullah bin Uba Bin Salul Sebenarnya Yang membuat Abdullah bin Uba Bin Salul Ini Menjadi Munafik Atau Pemimpin Orang Munafik Ini Ada Beberapa Penyebab Atau Penyebabnya Penyebabnya Beliau Ini Padahal Digadang Gadang Untuk Menjadi Pimpinan Madinah Jakai Barat Pemilu Sudah Bantak Poster Poster Sekalinya Pas Tiba Hari Pemilu Kadi Jadi Nah Abdu Mimpin Salul Ini Sudah Digadang Jadi Pemimpin Kota Madinah Sudah Ada Kesepakatan Ibarat Menunggu Pelantikan Ini Lagi Tapi Ternyata Apa Ada Suatu Peristiwa Luar Biasa Yaitu Apa Masuk Islam Tokoh Tokoh Di Madinah Orang Di Madinah Dan Nabi Pun Hijrah Madinah Maka Otomatis Jadi Pimpin Madinah Adalah Rasulullah Tersingkir Maka Beliau Mengambil Posisi Sebagai Musuh Dalam Serimut Jadara Munafik Nah Ini Dinamika Tersendiri Dakwah Rasulullah Saat Di Madinah Jadi Nabi Ini Ketika Melakukan Langkah Langkah Itu Rumusannya Itu Memang Harus Jelas Untuk Kalau muslimin Ada masalah Orang-orang Munafik Ini Tidak Mengganggu Orang Yahudi Juga Tetap 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 Seperti Biasa Ada Strategi Itu Jadi Tidak Sembarangan Makanya Nabi Itu Memiliki Orang-orang Dekat Orang-orang Terpercaya Agar Orang-orang Munafik Ini Tidak Menempati Pos-pos Penting Sebagai Orang Yang menjalankan Amanat Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Intel Nabi Itu Ngarannya Huzayfah Ibn Yaman Nah Ini Mengantongi Nama-nama Orang-orang Munafik Di Madinah Berarti Yang nama-nama Yang sudah ada Listnya Ini Yang Ngarannya Disembunyikan Yang Kita Tahu Sampai Ini Abdul Ibn Salallahu Itu Karena Memang Ada Ayatnya Ada Kisahnya Jelas Nah Yang lain Itu Disembunyikan Karena Ya Ini Baginda Dari Dakwah Hikmah Artinya Islam Menghukumi Secara Wahir Tapi Ini Bagus Jadi Kita Ketika Kesepakatan Atau Cara Mengambil Sikap Kita Melihat Yang Zohir Nya Namun Tetap Waspada Jaka Ibarat Ada Orang Berhilang Ke rumah Orang Nilain Siapa Siapa Assalamualaikum Assalamualaikum Tamuan Berarti Dihormati Nah Anu Lu Nandak Betakun Takun Tentang Apa Anu Tentang Biografi Pian Kita Tahun Lalu Siapa Orang Menerima Tamu Berarti Tetap Dihormati Jaga Jaga Harus Tep Dijalankan Berarti Kayak Apa Salah Satu Caranya Misalnya Tamunya Ini Ada Masuk Dalam Rumah Di Teras Dudukan Disurungi Banyo Tapi Diteras Jaga Ini Contoh Hanya Mau Hormati Tetap Jalan Jaga Jalan Surat Pengantar Ada Tahu Dari Mana Bingung Siapa Menyuruh Kenapa Jadi Kesini Makin Curiga Lain Sebelumnya Ada Prolog Ada Kawan Memadah Nah Cara Rasulullah Seperti itu Jadi Melihat Secara Zohir Namun Waspada Itu Tetap Berlaku Dengan Semua Perjanjian Yang Ada Dan Kesepakatan Yang Sudah Dilakukan Bisa Dikatakan Secara Resmi Rasulullah Sebagai Pemimpin Umat Islam Waktu Itu Presiden Kelipah Waktu Itu Pemimpin Semuanya Jadi Rasulullah Memborong Semuanya Beliau Legislatif Beliau Yudikatif Beliau Legislatif Semuanya Rasulullah Memborong Makanya Ketika Nabi Itu Meninggal Untuk Mengganti Posisi Nabi Sahabat Itu Berdebat Dengan Waktu Yang Panjang Berjam Jam Siapa Yang Mengganti Nabi Karena Posisi Nabi Ini Imam Dunia Akherat Standarnya Kalih Benar Amun Adawah Ini Bisa Dapat Dapat Kita Dunia Akherat Jadi Orang-orang Madinah Sudah Menunjuk Saat Bin Ubadah Jadi Pengganti Nabi Sudah Sudah Sedumer Nabu Bakar Rasanya Kayak itu Rumusnya Kayak itu Rasanya Najar Maksa Menetangi Ke Ibaratnya Ketempat Musyawarah Bebuan Ansor Lalu Diskusi Dan Nabi Belum Diguburkan Jadi Nabi Semalaman Tegana Karena Mencari Pengganti Nampas Nabi Ini Jadi Madinah Sudah Rapi Sudah Simpun Nabi Sebagai Pemimpin Tertinggi Rakyat Jelas Ada Yahudi Dan Komuslimin Ada Orang Kafir Mungkin Sedikit Sedikit Mungkin Misalnya Dikatakan Minoritas Ini Penduduk Di Madinah Dan Mereka Yang Diatur Maka Nabi Sudah Menyiapkan Langkah Langkah Pasar Nabi Menciptakan Pasar Asalnya Di Madinah Pasar Ampun Yahudi Kurang Yahudi Berataan Makanya Sistem Di Pasar Itu Sistem Yahudi Lalu Ketika Nabi Datang Ke Madinah Nabi Menciptakan Pasar Baru Pasar Hanyar Pasar Hanyar Pasar Yang Baru Pasar Yang Berbeda Dari Yahudi Dengan Sistem Islam Ini Strategi Juga Misalnya Yahudi Hari ini Menguasai Ekonomi Dunia Berarti Kalau Muslim ini Harus Bersatu Menciptakan Komunitas Ekonomi Sendiri Yang Bisa Mengalahkan Yahudi Semalam Waktu Imba Yahudi Israel Menyerang Palestina Pina Bihimad Kita Boykot Ketar Ketir Jadi Ada Dua Yang Kalau Dilakukan Kita Indonesia Menjauh Menjauh Merudal Terus Sampai Kita Karena Rudal Itu Pertama Larang Dan Jarak Kita Terus Sampai Duit Teknologinya Belum Sampai Lagi Maka Paling Tidak Ada Dua Hal Sederhana Bisa Kita Lakukan Satu Ekonomi Baikot Itu Efeknya Luar Biasa Lalu Yang Dua Dunia Media Sosial Nah Jadi Lalu Pes Rami Semalam Itu Scroll Cari Cari Akun Akun Kita TNI TNI Israel Berarti Cek Terbanyak Orang Indonesia Isi Kolom Komentarnya Dan Coba Kajak Israel IDF Karena Sebenarnya TNI Israel Cek Masih Ada Netizen Kita Mengisi Akun Akun Apakah Isinya Nah Kalau Di Dunia Sosial Hari Ini Sangat Mengganggu Belum Lagi Misalnya Personal Personal Para Tentaranya Sangat Mengganggu Bisa Mengganggu Sikis Sikis Bahkan Sampai Di Belanda Itu Mula Pelem Pelem Khusus Tentang Orang Si Dintu Penulis Pelem Di Belanda Ada Masuk Peng Indonesia Jadi Pelem Itu Mengisahkan Seorang Penulis 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 Ujuran Tapi Dianggap Karena Tulisan Sidin Kurang Menjual Banyak Netizen Yang Menghina Membuli Sekalinya Si penulis Ini Sakit Hati Benar Lalu Yang Membulinya Dicarinya Akunnya Dapat Dibunuhnya Dan Itu Berlangsung Lama Sampai Di akhir Pelem Sampai Di akhir Pelem Ini Membunuh Kadat Tentangkap Sampai Di akhir Pelem Bujur Atau Kadanya Pelem Sejak Cuma Maksudnya Hari ini Dunia sosial Menempati Posisi Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Ada yang Dapat berita Insya Allah Kalian Keanakan Umur 13 tahun Jadi Karena Nangkuitan Kadabu Duit Lalu Minjam HP Anaknya Dijual Jadi Nangkuitan Bisa Jadi Nangkuitan Kadab HP Beberapa Bulan Stres Depresi Nangkuitan Aduh HP Depresinya Jadi HP itu Ditabungnya Dapatnya Menabung Misalnya Dijual Karena Kadat terbayang Kita Kadat terbayang Nah Artinya Dunia sosial Itu Hari ini Menempati Posisi penting Makanya Kalau dakwah Kita Itu adalah Melalui Media sosial Maka bisa Kita lakukan Nah Di zaman Rasulullah Hidup Perjuangan Untuk Melawan Para Penghalang Dakwah Atau Mengganggu Dakwah Ini Semuanya Dilakukan Termasuk Ketika Mengimbangi Orang-orang Yahudi Yang Kita Sangat Masyur Mendengar Cerita Sayyidin Usman Raduyallahu'an Beliau Bisa Bersiasat Ketika Membeli Sumur Orang Yahudi Sumurnya Ini Kan Dijual Tapi Sumurnya Ini Sangat Penting Bagi Orang Muslim Karena Perlu Air Dan Harganya Mahal Kan Ada Mungkin Yahudi Turna Kampang Harganya Maka Sayyidin Usman Sebagai Seorang Pedagang Dan Negosiator Yang Ulung Memberikan Tawaran Menarik Ulung Untuk Hari Sehari Dia Dapat Duit Dan Memiliki Sumur Boleh Untuk Hari Dan Strateginya Ujersedin Usman Mengambil Banyunya Kira-kira Cukup Dua Hari Kira-kira Jadi Kadar Perlagi Mengambil Banyu Pas Giliran Yahudi Oh Iya Makanya Yang terjadi Adalah Pas Giliran Yahudi Banyu Pas Giliran Hari Yahudi Kadar Dia Menukar Karena Sudah Sudah Ada Stok Dan Itu Ternyata Membuat Yahudinya Terpaksa Menjual Keseluruhan Sumur Kepada Sayyidina Usman Levelnya Seperti itu Yang dilakukan Para sahabat Semuanya Militernya Diperkuat Ekonominya Diperkuat Jadi Level Kekuatan Level Kekuatan Orang-orang Islam Terutama Orang-orang Quraish Itu Luar biasa Abdurrahman Bin Awob Ketika Sampai Di Madinah Kan Ditawari Oleh Bingsanak Angkat Sidin Kayak Pian Amun Handak Kawin Aku Bini Lebih Hampang Nah Kucerakan Kawin Ini Seikong Jauh Ini Ada Kade Handak Duit Komodali Rumah Kau Sedihakan Njamannya Saya Sayyidina Abdurrahman Menau Cuma Minta Padahal Kan Pasar Dimana Jadi Ini Dipakailah Jadi Ada Kampos Memakai Yang Moden Kayak Ini Ngaranya Kampos Umar Usman Di Jakarta Yang Ibaratnya Modirnya Direkturnya Ipo Santoso Cuma Ada Kau Ngal Kau Lihat Disitu Jadi Pas Tugas Akhirnya Itu Kayak Di Ini Kan Kampus Di Jakarta Jadi Ke Bandung Tangan Hampa Kayak Supaya Ke Jakarta Kalau Bulik Kayak Beusaha Apakah Supaya Dapat Duit Meminta Minta Ada Usaha Yang Digawi Supaya Kalau Sampai Ke Jakarta Nah Abdurrahman Bin Awk Ketika Sampai Di Madinah Dia minta Tunjukkan Pasar Masuk Pasar Tangan Kosong Masuk Pasar Tangan Kosong Bulik Dari Pasar Behujung Membawa Minyak Minyak Samin Berarti Ada Transaksi Yang Beliau Lakukan Jadi Misalnya Berdasarkan Rumus Abdurrahman Bin Awk Berjualan Ada Modal Abdurrahman Bina Modal Itu Lain Barang Tapi Orangnya Jadi Modal Paling Penting Bisa Orangnya Nampun Diri Lain Berupa Barang Orangnya Orangnya Bisa Bisa Menyorong Pandir Level Sahabat Itu Sehingga Umat Islam Di Masa Itu Para Sahabat Itu Bersama Rasulullah Yang Memang Generasi Yang Memang Generasi Fondasi Awal Yang Mencerminkan Kehidupan Umat Islam Berikutnya Makanya Kata Nabi Itu Disisi Lain Adalah Mereka Generasi Yang Menjadi Pijakan Kuat Sehingga Di Masa Berikutnya Umat Islam Menguasai Dunia Kan Sepakat Para Sejarawan Umat Islam Puncak Peradaban Itu Di Masa Dinasia Besiah Itu Sekitaran Sekitaran Tahunnya Itu Seratusan Seratusan Hijriyah Seratusan Hijriyah Orang Abihnya Itu Zaman Harun Ar-Rashid Nah Harun Ar-Rashid Itu Sezaman Imam Syafi'i Di saat itu Kalau kita baca Pokoknya Sejarah Dinaseh Besih Di masa itu Itu Paket Lengkap Politiknya Militernya Sainsnya Ilmu Agamanya Di puncak Peradaban Berataan Semuanya Lengkap Makanya Imam Syafi'i Itu hidup Di masa Keemasan Umat Islam Jadi Lain Sidin Haja Lain Bidang Agama Haja Maju Ada Tapi Semua Hal Nah Itu Pijakannya Dari Mana Ya Memang Dari Para Sahabat Bagdad Itu Adalah Kota Yang Kalau Di zaman Dahulu Kota Metropolitan Yang Sangat Terang Padahal Saat itu Eropa Sedang Masa Kegelapan Makanya Makanya Banyak Orang-orang Eropa Itu Yang Belajar Ke Andalusia Jadi Semua Wilayah Komuslimin Itu Negara Maju Berataan Makanya Belajar Orang-orang Eropa Belajar Ke Andalusia Ke Sepanyol Andalusia Kita Wah Ini Modul Kayak Itulah Kembalik Jokong Karena Kebetulan Barat Maju Hari Ini Maka Banyak Orang Kita Yang Belajar Barat Suka Atau Tidak Suka Karena Untuk Kemajuan Teknologi Kekinian Itu Mereka Menguasai Jadi Ada Betakuan Kawan Orang Brunei Jadi Kawan Walau Nenya Orang Brunei Orang Brunei Orang Situ Neng Handak Kuliah Mentereng Kuliah Keluar Salah Satunya Ke Inggris Karena Memang Ada Jatah Mungkin Tapi Kalaunya Orang Orang Indonesia Kuliah Di Brunei Sangat Diuntungkan Karena Beasiswa Lalu Memang Kampusnya Itu Dapat Fasilitas Terbaik Kampusnya Jadi Situasinya Akan Berbeda Nah Ini Yang Harus Dipahami Kenapa Jadi Umat Islam Di Zaman Nabi Itu Disebut Dengan Khairul Kurun Walaupun Secara Peradaban Zaman Sahabat Itu Ya Masih Kertes Seja Belum Ada Lagi Kan Ketika Al-Quran Turun Yang Mencatat Al-Quran Itu Yang Para Sekretaris Nabi Dan Itu Orangnya Terbatas Makanya Ada Dugaan Ada Dugaan Kayak Khalid Bin Walid Itu Hapalan Kurannya Ada Banyak Karena Sedin Lebih Banyak Di Lapangan Jadi Duhulu Itu Kan Kayak Wahy Ini Zaman Nabi Itu Kan Wahy Turun Surah Apa Nabi Membacakan Kan Nabi Menulis Nabi Umi Nabi Membacakan Sekretaris Nabi Mencatat Menceknya Bang Langsung Nabi Mencek Baca Bang Baca Itu Berarti Yang Melayang Sekretaris Nabi Nyebub Pokok Mahapal Telinga Itu Ada Yang Sore Sore Naktil Awah Quran Ambil Quran Baca Karena Oke Itu Jadi Memang Hapalan Atau Yang Bisi Catatan Itu Sudah Sangat Terbatas Anak Ayu Ini Bang Kita Jelas Di HP Ada Aplikasi Al-Quran Ya Terbaca Juga Sampai Kawa Dibawa WC Gesen Center Bang Saking Nabi Ini Koler Membaca Kawa Setel Yang Bunyinya Saking Kawanya Ya Terbaca Juga Zaman Nabi Itu Deser Kenapa Baca Baca Sejarah Karena Al-Quran Itu Baru Zaman Sayidina Bubakar Jadi Satu Buku Makanya Waktu Di Perang Yamamah Banyak Habis Quran Meninggal Itu Sayidina Umar Ketar Ketir Ini Habis Kuranya Habis Apa Kita Kayak Apalagi Sayidina Bubakar Nabi Kan Pernah Menggawi Makanya Sayidina Umar Tarus Usul Usul Sampai Dibukakan Hati Sampai Dikumulkan Jadi Satu Tumpul Kayak Pesulitnya Zaman Para Sahabat Itu Tapi Nabi Ini Mulai Di Mulai Di Sampai Di Madinah Sudah Memberikan Fondasi Yang Kuat Para Sahabat Ini Bisa Berkembang Bisa Maju Sudah Siap Itu Nah Maka Kalau Kita Merujuk Itu Ketika Kita Ingin Membentuk Sebuah Generasi Terutama Kakanakan Terutama TK Sepandok TK Hanya Setahun TK Keimanan Bagus Menganakan Sembah yang Sudah Dilejari Itu Fondasi Kuat Kita Bisa Bayangkan Coba Jelati Kakanakan Kada Dilejari Sembah yang Luan puasanya Ada tahu Ada tahu Kenapa Jadi Anak-anak Kita Itu Jadi Tahu Ya Karena Emang Di Apa Diciptakan Lingkungan Memahami Itu TK Rata-rata Pasti Ada Yang Menasik Haji Karena Hasram Haji Mulai Sejak Dini Sudah Di Perkenalkan Mengenai Haji Sangat Bagus Jadi Pondasi Awal Kalau Misalnya Nabi Membentuk Pondasi Awal Pemerintah Di Madinah Maka Generasi Kita Hari Ini Itu Dari Kecil Berarti Harus Kita Perkenalkan Dengan Semua Keislaman Jangan Sampai Mereka Asing Dengan Islam Jangan Sampai Asing Dengan Yang Namanya Sholat Ada Tau Bajan Sembayang Jadi Ada Orang Parah Rumah Terlum Masanya Kadis Wah Turun Kelanggar Masih Langgar Kadis Suah Desar Turun Kelanggar Imbah Rakyat Tadi Sampai Hari Ini Hancar Jelak Rajin Tarus Sat Dimoka Tarus Cuma Waktu Awal Kelanggar Nah Oleh Bingung Tuntung Salam Hingga Membuka HP Tuntung Salam Membuka HP Becetan Apa Tetap Tuntung Membuka HP Menakuni Kan Asa Asa Adanya Menjawab Lah Cuma Sanya Orang Berkisah Alhamdulillah Jari Bahan Ini Rajin Sembayang Najar Rajin Desar Nanti Rajin Sembayang Cuma Ini Pang Ngaranya Lawas Sembayang Kadis Lagi Wirit Bacaan Bacaan Kedinget Masuk Akal Jawa Kedengaranya Kita membaca Hari-hari Ayat Kursi Aman Rasul Kita membaca Tasbeh Hari-hari Membaca Kita Ada Tahu Rasa Orang Kedinget Tenang Tapi Ininya Pengalaman Seorang Kedinget Lagi Bacaan Bacaan Itu Pangguk HP Bujur Jawa Kedinget Lagi Itu kan Ada Kehilangan Tapi Ketika Apa Namanya Lingkungan Awalnya Itu memang Bagus Bebuliknya Nyaman Kemana Ke masjid Kalau Orang Yang Lingkungan Awalnya Itu Bukan Lingkungan Yang Islami Ini Mencari Ketenanganku Malah Bingung Kemana Bisa Bisa Ke Hal Yang Negatif Bisa Ke Hal Yang Secara Memang Secara Kedunian Bagus Seja Tapi Secara Akhirat Ada Membuah Manfaat Bisa Jadi Makanya Ketika Nabi Membentuk Kota Madinah Itu Dengan Segala Prosedurnya Dengan Segala Tata Caranya Macem-macem Itu juga Pelajaran Bagi Kita Untuk Membentuk Sebuah Generasi Itu Bagaimana Makanya Kalau Kita Lihat Urut Jadi Kan Kholafor Rasiden B Masa Kholafor Rasiden Itu Masa-masa Pondasi Yang Kuat Lalu Dinasium Nah Abasyah Puncak Peradaban Macem-macem Di Masa-masa Itu Semua Keilmuan Dalam Hal Apapun Kau Muslimin Menemukannya Sampai Menemukan Angka Nol Angka Nol Nol 10 Itu Kan X Lain Nol 20 X Nya Dua Kedidin Nol Makanya Menemukan Angka Nol Itu Penemuan Yang Luar Biasa Kenapa Penemuan Luar Biasa Karena Nol Kedidin Sudut Amun Satu Sudut 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 Dua Amun Disimbulkan Dua Kedidin Sudut Tiga Tuh Nah Tiga Tata Dua Tiga Nol Tutan Sudut Makanya Nol Tuh Kayak Penemuan Luar Biasa Al Khawarizmi Yang Amun Hari Hari Pian Melihat Matematika Kayak Biasa Padahal Luar Biasa Dan Mungkin Menutup Pas Sudah Isa Pian Cek Di Komputer Tulisan Arab Yang Hari Ini Tulisan Arab Itu Anotus Latin Itu Kalau Di Komputer Arabik Tapi Yang Yang Kita Kira Tulisan Arab Itu Hindi Itu Hindi Lain Arab Jadi Sebujurannya Apa Kayak Ada Kebalik Karena Orang-orang Di Daira Hindi Itu Salah Satu Ahli Dalam Hal Matematika Mulai Bahari Jadi Ada Hubungannya Sejarah Mungkin Itu Insyaallah Nanti Kita Sambung Lagi Di Berikutnya Bagaimana Strategi Orang-orang Munafik Ini Bertahan Di Madinah Dan Apa Langkah Misterius Mereka Yang Mereka Lakukan Untuk Menyingkirkan Nabi Muhammad Sallallahu Di Kota Madinah Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh